Intro Dalam musyawarah cabang ke-9 Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan yang digelar di Hotel Sapti Garden Kota Kisaran berujung deadlock karena suasana di forum tidak kondusif. Terjadinya deadlock dikarenakan di pleno pertama tentang registrasi peserta muscap terjadi kesalahan administrasi. Di banyak-banyak kader PPP yang menjadi peserta muscap tidak memiliki SK baru. Pimpinan cabang muscap PPP Asahan yang bernama Muhammad Tahir yang didampingi rekannya menggelar konferensi pers terkait isu terpilihnya salah satu ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Asahan yang bernama Said Afif itu tidak benar. Kami telah beredar isu ya, yang itu kan, bahwasannya muscap ketiga telah menghasilkan pemimpin yang terpilih, yaitu saudara Gita Afif kami nyatakan itu tidak benar. Kenapa? Yang sebenarnya adalah muscap itu, kayak selaku pimpinan sidang, kami nyatakan dekong. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.